Hingga kini banjir dengan ketinggian hingga 1 meter masih melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat menyusul terjadinya hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak 20 Februari malam Salah satu kawasan terdampak parah berada di Kecamatan Sipora Utara dimana seperti disampaikan penjabat Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jongguran Simanjunta dalam rilis video yang diterima antara pada 21 Februari merendam ratusan rumah Peristiwa itu juga mengicu bencana hidrometeorologi lain berupa longsor di sejumlah titik Untuk itu Fernando meminta agar meningkatkan kewaspadaan sebab dalam beberapa hari ke depan potensi hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi di wilayah itu Yang di daerah aliran sungai juga supaya tetap waspada karena di sisi lain muara sungai yang ada di Kuopajat ini sungai Mampai Degat, ini semua berhadapan dengan laut yang posisinya juga lagi pasang tinggi Hingga kini tidak ada korban jiwa yang tercatat akibat bencana banjir dan longsor tersebut namun satu rumah dilaporkan rusak akibat tertimpa material longsor Saat ini sejumlah warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing dan melakukan pembersihan Tim kantor berita antara, mewartakan